Intro Pemirsa guna memberikan ruang kepada seniman untuk tetap berkarya dan menghibur masyarakat di masa pandemi ini UPTD Taman Budaya Kalsel menggelar pertunjukan Madihin secara virtual ditayangkan langsung di akun media sosial Inilah penampilan para seniman Madihin Gazali Rumi, Sahril, Nida Alvisa, Sufyanur Rajidi atau Joni, Muhammad Nasrullah, dan Nuryadin Semuanya tampil menghibur masyarakat secara virtual disiarkan langsung di akun media sosial Taman Budaya Kalsel Jumat 12 Juni Para pemadihinan muda yang tergabung dalam komunitas Madihin Indonesia ini menampilkan kemahirannya dalam 3 sigman dengan durasi masing-masing 15 menit Mengangkat tema tantangan new normal, peran seni dalam edukasi masyarakat Pertunjukan Madihin secara virtual ini merupakan inisiasi UPTD Taman Budaya Kalsel yang berupaya tetap memberikan ruang kepada para seniman Banua Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini segala kegiatan mengumpulkan orang banyak ditiadakan termasuk panggung seni dan hiburan sehingga membuat para seniman defisit kegiatan Selain penampilan para pemadihinan juga ada penampilan musik panting dari grup panting Banjar Bakula Para seniman berharap menuju kondisi new normal perbagai kegiatan seperti ini bisa lebih ditingkatkan lagi tujuannya agar semangat berkesenian tidak luntur dalam melestarikan kesenian daerah Erwin Yudhan Wari, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.